Polisi menetapkan Didik Setiawan alias DS 61 tahun sebagai tersangka kasus pembunuhan bocah perempuan berinisial GH di Ciketing Udik, Kecamatan Bentergebang, Kota Bekasi. Dijumpai di Markas Pores Metro Bekasi Kota, Jalan Pangeran, Jayakarta, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Didik terlihat kusut dengan wajah lesu. Tersangka dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus yang dipimpin Kepala Satuan Reserse Kriminal AKBP Muhammad Firdaus pada Senin 3 Juni 2024. Menggunakan baju tahanan berwarna oranye, Didik digiring anggota reskrim kehadapan wartawan untuk ditampilkan ke publik. Di rumah korban itu ada semacam tempat lapang, tanah lapang yang tidak begitu luas. Di mana anak-anak tersebut bermain di situ bersama dengan teman-teman lainnya berjumlah lebih kurang empat orang. Kemudian tidak jauh dari situ ada pelaku. Nah pada saat pelaku jalan purka rumahnya, si korban langsung mengikuti dari belakang. Sehingga pelaku pada saat sampai di rumah, tiba-tiba korban sudah ada di depan rumahnya. Sehingga pelaku menyuruh masuk si korban ke rumahnya dan memberikan sebuah apel. Dan korban langsung makan apel sambil nonton TV di kamar belakang. Sebanyak empat kali. Jumlah yang pertama Rp5.000, yang kedua Rp10.000, yang ketiga Rp15.000, dan yang keempat Rp10.000. Dan yang terakhir kali, korban tidak diberikan uang. Belum menemukan sesuai dengan pertanyaan tersebut, namun ini masih kami terus dalami untuk keperlaku si pelaku sehari-hari. Apakah dia senang dengan anak-anak, apakah ada indikasi dengan pedofil, dan lain-lainnya. Ini masih dalam penyidikan lebih lanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.